Intro Annyong des, who dis? Sisi disini Minggu ini, Sisi gantian bawain konten Get to know more about secret number atau knowing sn des Di video minggu lalu, Kate udah ngebahas tentang profil teknela dan yang damian des Bagi kalian yang belum nonton, yuk nonton dulu Nah, bagi yang udah nonton, di video ini Sisi bakal ngelanjutin ngebahas profil dari Gini dan Dennis Penasaran kan? Tonton sampe habis dan jangan di skip video kali ini ya des Halo an des, sebelum masuk ke videonya, subscribe dulu ya channel secret member Subscribe channel ini karena seluruh keuntungan channel ini akan digunakan untuk mensupport seluruh kegiatan fandom secret number Seperti pembelian album, coin voting, project vote, dan masih banyak lagi Ayo subscribe channel ini ya des, karena subscribe itu gratis Ketunggu ya, 1, 2, 3 Terima kasih Berikan banyak cinta untuk secret number ya Happy watching des Oke des, Sisi akan bahas terlebih dahulu tentang Gini Panggilan sayang dari Sisi dan tim secret member yaitu Poh Gini Poh Gini memiliki nama Korea Park Gini Lahir di California 19 Januari 1998 Menurut informasi yang tim secret member dapat, Poh Gini memiliki dual citizenship alias dua keluarga negaraan, yaitu Amerika dan Korea Selatan Pada saat reny di YG Entertainment, salah satu mentor memanggilnya dengan sebutan hamster Karena Poh Gini memiliki wajah yang mirip dengan hamster Namun, cewek penyuka wana pink ini lebih suka dipanggil Cool Pink Princess Londace Banyak yang mengira setelah lahir di Amerika, Poh Gini juga tumbuh besar di Amerika Karena bahasa Inggrisnya yang fluent Namun, setelah lahir di Amerika, Poh Gini dibawa balik ke Korea dengan orang tuanya Bahkan, Poh Gini pernah bilang kalau TK-nya di Korea Jadi, Poh Gini first language-nya bahasa Korean des Tapi, bahasa Inggris Poh Gini kok lancar banget ya Jadi, selama tinggal di Korea, Poh Gini bersekolah di sekolah internasional yaitu Seoul International School atau SIS Salah satu alumni SIS adalah penyanyi rap terkenal Korea dari grup epic height yaitu Tableau Nah, sebagian destizan udah pada tau kan, kalau Poh Gini punya julukan Multi Language Queen Karena, selain bahasa Korea dan Inggris, Poh Gini juga jago dalam bahasa Chinese, Spanish, Japanese, dan sedikit bahasa Indonesia Wah, keren nyandes Selama bersekolah di Seoul International School, Poh Gini pernah menjadi reporter untuk tim basket sekolah nyandes Jadi, Poh Gini udah jago ngomong di depan kamera sejak kecil Selain itu, Poh Gini juga pernah menunjukkan kemampuan dance di acara sekolahnya sewaktu SMP Londes Sejak SMP, Poh Gini udah ngefans banget sama Tsunewan dan Big Bang Makanya, Poh Gini ikut audisi di YG Entertainment dan akhirnya bergabung jadi salah satu trainee YG Bagi kalian yang belum tau, Poh Gini pernah menjalani masa trainee dengan para member Blackpink sebelum debut dalam format grup bernama Pink Punk Mereka hampir debut bareng, tapi Blackpink akhirnya debut dengan 4 member saja Sedangkan, Poh Gini dimasukkan ke tim baru Dalam tim ini, Poh Gini menjadi leader Poh Gini bertugas membuat rap, mengatur pembagian suara, dan dance untuk timnya Anggota tim yang terbentuk masih belum fix, jadi masih ada yang masuk dan keluar dari tim Akhirnya, sebelum berhasil debut dengan grup barunya, Poh Gini keluar dari YG Entertainment Setelah keluar dari YG, Poh Gini mengikuti ajang pemilihan idol Produce 48 Sebagai individual trainee bersama teman sesama mantan trainee YG yang bernama Park Suyong Namun, sayang des, langkah Poh Gini harus terhenti di eliminasi pertama Setelah tereliminasi dari Produce 48, Poh Gini gak putus asa buat mewujudkan mimpinnya des Kalian ingatkan, minggu lalu Kate bahas suam Poh Gini yang pertama kali bertemu Tehlela dan meminta nomornya Ternyata, dari Tehlela lah, Poh Gini ikut audisi di Fine Entertainment Dan akhirnya masuk menjadi salah satu trainee di Fine Entertainment Pada saat Poh Gini join, member yang ada baru Tehlela dan Badita Ternyata, joinnya Poh Gini di Fine Entertainment menjadi penyelamat bagi Tehlela dan Badita Ndes Pada saat itu, Badita masih belum bisa bahasa Korea Sehingga, Poh Gini menjadi translator antara Tehlela dan Badita Secara, Poh Gini fasi berbahasa Korea dan Inggris Tapi, Badita sempat takut Londes ketika pertama kali bertemu Poh Gini Karena menurut Badita, penampilan Poh Gini yang intimidating banget Mungkin karena riasan eyeliner hitam dan lipstick bermakna hot pink yang Poh Gini pake Setelah satu tahun lebih menjadi trainee Fine Entertainment Akhirnya, Poh Gini debut bersama Secret Number Cewek yang gak suka olahraga ini menempati posisi main rapper Dan ikut berpartisipasi dalam penulisan salah satu bagian rap di lagu Who This Dalam beberapa interview, Poh Gini mengaku memiliki keperbadian yang penakut dan pemalu Namun, pada saat ngerap, Poh Gini karismanya terpancar banget Nah, sekarang saatnya Sisi mau kasih tau more fun fact dari Poh Gini Fun fact yang pertama, Poh Gini sudah menulis lebih dari 100 lagu Dan telah mengunggah 3 lagunya di akun Soundcloud miliknya Buat yang belum sempet dengerin, langsung cek yang di akun Soundcloud milik Poh Gini Yaitu Gini Park Poh Gini pernah nampilin satu lagu ciptaannya di acara Fake Instaar berjudul Baby Love Me Fun fact kedua, Poh Gini termasuk member yang pemilih soal makanan Makanan favorit Poh Gini adalah ayam goreng, burger, dan kimchi jg Sedangkan makanan yang tidak disukain Poh Gini adalah daun perila, seledri, timun, dan masih banyak yang lainnya Menurut member lain, Poh Gini memang doain makan atau ngemil malam-malam Poh Gini gak bisa makan makanan pedes des Makanya Mbak Dita pernah bikinin masakan balado tapi gak pedes buat Poh Gini Dan ternyata Poh Gini doain Fun fact ketiga, hewan yang paling disukai Poh Gini itu kucing atau koryangin des Makanya Poh Gini punya dua ekor kucing namanya Mochi dan Debi Poh Gini hobi banget main sama kucing-kucingnya Tapi sayang mereka gak bisa dibawa ke dorm Soalnya Dennis punya alergi sama kucing des Fun fact yang keempat, nama Gini mempunyai makna matahari Dan juga Poh Gini punya tato, entah itu permanen atau temporary Bergambar matahari di bagian punggungnya des Fun fact kelima, Poh Gini kenal baik sama Mianji Idol Karena mereka sama-sama pernah trainee di Yjin des Fun fact keenam, waktu kecil Poh Gini punya cita-cita jadi pemilik supermarket Karena dia suka banget ngelihat orang yang lagi ngecek harga Pake barcode scanner di kasir des Nah tadi kan Sisi udah kasih tau profil Poh Gini Sekarang Sisi mau kasih tau profilnya si Makne, Dennis Sisi dan tim secret member kasih panggilan sayang, Dennis Dennis lahir di Texas, Amerika Serikat pada 11 Januari 2001 Makne secret number ini merupakan keturunan Korea Yang berkebangsaan Amerika Serikat Karena tingginya udah ngelebihin oni-oninya Makanya Dennis punya sebutan Giant Magne Dennis kecil tumbuh di tengah keluarga pecinta musik Dennis mulai dengerin musik Celine Dion dan ABBA sejak kecil Londes Ternyata Dennis masih satu alma mater sama penyanyi Beyonce Kalian pada tau kan Beyonce yang mana Dennis dan Beyonce sama-sama alumni dari Visual Arts High School di Houston Karena kecintaannya dengan musik Akhirnya Dennis ikut audisi Kpop Star5 Dalam audisi tersebut Dennis tergabung dalam grup wanita Mazinga S Pada saat itu Dennis masih umur 15 tahun Dan merupakan member termuda di grup Mazinga S Meskipun Dennis tidak masuk ke final Namun Mazinga S bisa bertahan hingga episode ke-20 Dan harus tereliminasi setelah membawakan lagu Hero dari Mariah Carey Setelah mengikuti Kpop Star5 di tahun 2016 Dennis menjadi trainee di YG Entertainment Nah di YG inilah Dennis pertama kali ketemu sama Mpo Gini Pas pertama kali ketemu Dennis merasa sedikit takut sama Mpo Gini Karena saat itu Mpo Gini memakai gips buat pergelangan kakinya yang cedera Tapi masih pakai sepatu boot dengan platform tinggi Supaya tetap stylish Dengan rambut pendek yang berwarna pirang Ditambah strong makeup alam Mpo Gini Dengan eyeliner hitam dan lipstick hot pinknya Hehehe Meskipun sempat menghindar dari Mpo Gini Akhirnya mereka bersahabat baik des Dan Dennis sudah menganggap Mpo Gini seperti keluarganya sendiri Setelah memutuskan keluar dari YG Entertainment Dennis masih keep kontak dengan Mpo Gini Yang pada saat itu sudah menjadi trainee di Fine Entertainment Dennis mengikuti audisi di Fine Entertainment Lewat informasi dari Mpo Gini Akhirnya Dennis bergabung dan menjadi member terakhir Yang disiapkan untuk debut sebagai Secret Number Pada waktu Dennis dan Mpo Gini masih jadi trainee di YG Mereka memang pengen bisa debut bareng Dan ternyata impian keduanya terwujud Makanya mereka ngerasa seneng dan terharu banget bisa debut bareng satu grup So sweet Sekarang Sisi mau kasih more fun fact dari Dennis Yandes Fun fact pertama Dennis punya hobi main game Baca buku Masak Bikin kue Dan menggambar des Dennis juga pernah kasih kado hasil gambarannya ke Teh Lela dan Pok Gini Fun fact kedua Dennis mengaku kalau dia pernah ke sitrum gara-gara pegang kabel des Tapi karena penasaran Dennis pegang lagi tuh kabelnya Eh ke sitrum lagi Wah wah hati-hati Kan bahaya Fun fact ketiga Dennis punya kebiasaan yigau atau tidur sambil jalan Kalau lagi banyak pikiran des Fun fact keempat Meskipun makne Menurut member yang lain Dennis berani banget des Makanya kalau ada serangga di dorm atau dimanapun Dennis yang bertugas mengusir atau matiin serangga Wah debak Fun fact kelima Menurut Teh Lela Dennis kalau lagi belanja bareng Mbak Dita di supermarket Udah kaya pasangan suami istrin des Makanya di dorm Dennis punya peran sebagai papa dan Mbak Dita sebagai mama Hahaha ada-ada aja ya mereka Fun fact keenam Rol modelnya Dennis adalah musisi Tori Kelly Karena selain penyanyi Tori Kelly juga penulis lagu Seperti Pok Gini Dennis juga suka nulis lagu londes Yuk langsung cek di soundcloud minik Dennis yaitu Dennis Kim Fun fact terakhir Pergelangan kaki Dennis tuh fleksibel banget nndes Bisa ditekuk hampir 90 derajat gitu Katanya sih gak sakit Tapi pas Sisi nonton Dennis yang pernah nunjukin di salah satu acara Kok nyilu ya nndes Oke nndes Gak kerasa ya sudah lebih dari 10 menit Sisi nemenin kalian Sayangnya Sisi harus pamit Oh iya makasih ya yang udah support channel ini Sisi seneng banget Ternyata banyak yang suka sama videonya Bagi kalian yang belum nonton Buruan klik semua video knowing SN episode sebelumnya ya Sisi juga mau ingetin Jangan lupa untuk klik like Comment Subscribe Dan share semua video dari channel secret member yandes Aktifkan juga tanda loncengnya Jadi kalian gak bakal ketinggalan konten lainnya yang gak kalah seru dan menghibur Seperti Destizen yang dibawakan oleh Kak Robin dan Kate Dan tentunya malam minggu bersama secret number yang dibawakan oleh Kak Rama dan Kak Chandra Sampai jumpa di video minggu depan des Masih ada satu member lagi yang akan dibahas Pasti fansnya udah banyak banget yang nungguin Salah satunya kakak developer konten knowing SN Hahaha Keep peace and spread love Bye bye Sub indo by broth3rmax